Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Yosomantri membuka kegiatan diseminasi program Apkasi Oiska tindak lanjut program Training of Trainer tentang pembangunan pertanian berkelanjutan di Jepang Diseminasi dilaksanakan di Training Center Oiska Kecamatan Cikembar, Senin 5 Februari 2024 Kegiatan diseminasi tersebut diikuti oleh 8 kabupaten yaitu Kabupaten Menpawa, Subang Susupan, Sidoarjo, Pakpak Barat, Indramayu, Sumenep, Gunung Selatan, dan Batubara Program Magang Keahlian Spesifik di Oiska bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan di daerah tentang pola pertanian di kawasan Asia sebagai desparking Selain itu melalui kegiatan ini para pejabat pemerintah daerah dapat memahami strategi khusus tentang pengembangan pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan dengan memanfaatkan teknologi tradisional maupun modern yang melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat Wabup dalam sambutannya menyampaikan bahwa potensi yang ada di Kabupaten Sukabumi sangat beragam, salah satunya memiliki lahan pertanian yang sangat besar Wabup juga meyakini kehadiran Apkasi dan Oiska akan berdampak pada terbangunnya sistem pertanian berkelanjutan untuk ketahanan pangan Menurutnya melalui program-program yang telah dilaksanakan Oiska menjadi mitra strategis, pemerintah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi untuk menciptakan masa depan yang sangat baik melalui pelatihan pertanian dan kegiatan lainnya Tak hanya itu saja, masih disampaikan Wabup, sinergi dan kolaborasi telah menghasilkan pembangunan infrastruktur, pertanian dan lingkungan serta terbentuknya kelompok-kelompok tani di Desa Adat Kasemuhan Cipta Gelar yang telah melaksanakan kegiatan pertanian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan Terima kasih telah menonton!